Oke, selamat pagi. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai argumen. Ada beberapa teman kalian yang hari ini izin untuk ikut turun ke jalan ke DPRD. Saya kasih tutup mengenai argumen. Kemarin kita sudah belajar mengenai proposisi. Kalau ada dua proposisi digabungkan, kita punya proposisi majemuk. Ada beberapa kalimat hubung kemarin ada konjungsi. Ada disjungsi. Kemudian ada kondisional atau implikasi. Kemudian ada di implikasi. Nah, sekarang ini kita akan baca argumen. Apa itu argumen? Sebuah apa argumen? Argumen argumen itu kumpulan dari premis-premis disertai dengan kesimpulan. Jadi ada kemarin kita punya proposisi. Jadi ada proposisi satu, proposisi dua, proposisi tiga, dan seterusnya. Sampai end kalau kita punya ini ya. Kemudian disertai dengan konklusi, kalau diimplikasi, kemarin kan kita punya ini sebagai hipotesanya, kemudian ini sebagai konklusinya. kumpulan dari banyak premis itu, proposisi satu, proposisi dua, proposisi tiga, dihubungkan dengan dan, karena semuanya harus berlaku, disertai dengan konklusi, I, itu yang dinamakan dengan argumen. kita kebegini tidak. Sebuah argumen dikatakan sah atau valid atau sahib, jika konklusi benar, bila mana semua hipotesanya benar. Sebaliknya, argumen dikatakan tidak valid atau palsu. Artinya, I-nya benar disertai dengan P1, P2, P3, dan seterusnya sama PN, dia benar. Jika argumen sah atau valid, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika, konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan memperlihatkan bahwa implikasi ini tadi P1, dan P2, dan P3, dan seterusnya sama PN, maka berlaku G adalah benar, yaitu sebuah tautologi. Maksudkan tautologi suatu pernyataan yang untuk semua kemungkinan dia bernilai benar semua. argumen yang palsu atau tidak valid menunjukkan konsep penalaran yang tidak benar. Contoh satu, kita punya argumen, ada premis satu, premis satunya adalah jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang, premis satu. Premis duanya, air laut surut setelah gempa di laut. Kemudian kita punya kesimpulan tsunami datang. Jadi ada dua premis di sana. Premis satu, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Premis dua, air laut surut setelah gempa di laut. Kemudian kita misalkan dalam, kita notasikan dalam simbolik, misal P adalah pernyataan air laut surut setelah gempa di laut, tsunami datang, maka premis satunya adalah itu. Jika P maka Ki, kemudian premis duanya air laut surut setelah gempa itu Ki, saya tulis ulang, premis satu, kemudian disitu disimpulkan karena itu tsunami datang. Kesimpulannya adalah Ki. Dari mana? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah diharapkan kalian mampu menarik atau membuat kesimpulan kesimpulan yang paling jika diberikan beberapa premis. Kenapa kesimpulannya Ki disini? kita lihat jika P maka Ki kemudian ada B nanti ada dua cara di slide berikutnya kita punya ini dulu saya hukus tujuannya ya premis satu Sikap P maka Ki masih ingat implikasi dia benar-benar Ki nya benar P nya bisa benar bisa salah kalau Kinya salah maka P nya harus salah maka dia akan berlilai benar oke nah sekarang premis dua pernyataan P dia bernilai benar ini juga premis satu dia bernilai benar jika P benar maka P disini dia juga benar pernyataan jika P benar kalau P benar Ki benar artinya bisa disimpulkan bahwa yang benar adalah Ki yang benar adalah tadi ada dua cara membuktikan bagaimana dia valid atau tidak salah satunya adalah dengan menggunakan tabel kebenaran kita punya dua proposisi P dan Ki ada empat kemungkinan disana kemudian premis satunya di K B maka Ki ini premis satu premis duanya adalah P ini nilai kebenaran untuk jika P maka Ki kita cari yang dua duanya benar yang dipenuhi adalah baris satu baris dua tidak karena P benar P Ki jika P maka Ki salah baris tiganya P Ki benar tapi P salah baris 4 juga sehingga yang membunuhi adalah yang baris 1 kita punya P Ki benar P nya benar kesimpulannya ternyata Ki nya benar sehingga kesimpulan dari argu dari dua premis tadi adalah Ki cara cara kedua yaitu dengan menggunakan tautologi jadi kita mau membutihkan bahwa masih ingat dengan apa namanya argumen di depan tadi kita punya implikasi P1 dan P2 dan seterusnya sampai PN maka Ki maka Ki ini adalah argumen dia benar benar kalau dia merupakan tautologi sekarang kita mau menunjukkan dengan menggunakan itu kita punya dua premis premis satunya jika P maka Ki premis duanya P pas P ini menunjukkan kesimpulannya Maka argumen yang dapat kita bentuk adalah tadi kan P1 dan P2 maka Ki kalau kita punya dua premis premis T1 nya adalah jika P maka Ki dan premis duanya adalah P maka Ki kita akan menunjukkan bahwa ini merupakan tautologi tautologi kita lihat tabelnya disini premis dua premis satu kita punya pernyataan argumen ternyata didapat bahwa semua kemungkinan dia bernilai benar artinya pernyataan itu adalah tautologi apapun kemungkinannya daripada kemungkinan itu pernyataan ini bernilai benar semua sehingga argumen tersebut valid nah sekarang bagaimana cara kita jika diberikan banyak premis cara menyimpulkannya bagaimana cara mendapatkan kesimpulan bagaimana kita punya ada beberapa cara yang bisa digunakan contoh satu tadi kita punya yang namanya modus ponen kita punya yang namanya build ponen yaitu jika premis satunya P maka G premis duanya P maka kesimpulannya ada lagi tadi sudah sudah saya tunjukkan saya ulangi lagi ya premis satu P maka G premis dua P dua premis tersebut bernilai benar P P benar Maka P disini dia juga benar supaya implikasi itu benar maka G harus benar maka kesimpulannya yang benar adalah G cara pengambilan kerjaan seperti ini dinamakan modus ponen modus ponen kalau punya memori berlebih kalian bisa mengapalkan itu ya dan seperti itu dinamakan modus ponen saya hapus saya kasih contoh yang lain misal saya punya premis satunya negasi P maka negasi key premis duanya adalah negasi P kesimpulannya negasi P ini dua-duanya premis bernilai benar negasi P bernilai benar maka negasi P disini juga bernilai benar supaya implikasi itu benar maka disini dia juga harus benar maka kesimpulannya adalah negasi key gitu ya kalau diganti misal ini saya ganti misal ini saya ganti key kesimpulannya jadi apa benar maka disini benar jadi kesimpulannya bukan lagi negasi key tapi menjadi key nah cara yang seperti ini dinamakan dengan modus oleh cara yang kedua modus oleh kita punya premis satunya jika P maka key premis duanya negasi key kesimpulannya apa gitu ya dua premis tersebut bernilai benar kita punya negasi key bernilai benar maka key bernilai great salah karena negasi key benar maka key salah implikasi begini kalau key salah dia akan bernilai benar kalau P nya right P nya juga salah maka karena P nya salah yang benar apa negasi P karena P nya dia berlilai salah maka yang benar adalah negasi P sehingga kesimpulannya adalah negasi P cara yang seperti ini dinamakan dengan modus oleh sekali lagi kalau punya memori berlebih kalian bisa mengapalkan oh yang seperti ini dinamakan modus tolet tapi harus sepertinya ya karena nanti pada saat kalian memvalidasi kalian harus menyebutkan modus apa yang digunakan jadi misal dari premis 1 sama premis 2 pakai modus tolet menghasilkan tool oke tampah yang lain diberikan premis 1 negasi P maka Ki premis 2 negasi Ki kesimpulannya adalah dengan menggunakan modus tolet kita punya Ki kita punya negasi Ki kesimpulannya adalah negasi P disini P maka kesimpulannya adalah yang benar P dengan musuh atau dengan cara yang tadi karena Ki disini benar negasi Ki benar maka Ki berlilai salah disini juga salah supaya ini benar maka kesimpulannya harus P bukan negasi P right cara yang ketiga si logisme ini mirip-mirip dengan sifat transitif contoh jadi misal saya punya 1 kurang dari 2 dan 2 kurang dari 5 makanya dapat disimpulkan 1 pasti kurang dari 5 sifat transitif sama seperti ini sifat P maka Ki sifat Ki maka L maka disimpulkan sifat P pasti L silogisme contoh P 1 negasi P maka Ki berarti 2 Ki maka R kesimpulannya berdasarkan silogisme jika P maka G jika negasi P maka Ki jika P maka R maka kesimpulannya adalah jika P maka R baik aman ya cara 4 silogisme disjuntif kita punya premis satunya P atau Ki premis duanya negasi P dengan cara seperti kodus ponen tolen tadi kita uraikan negasi P penilai benar maka P disini penilai ya penilai salah karena negasinya penilai benar disjungsi seperti ini dia akan benar kalau P benar kalau sama salah sama sama salah jadi salah maka kesimpulannya adalah I disjungsi silogisme disjungsi atau kalau yang masih ingat ini implikasi P maka Ki dia akan ekivalen dengan apa kalimat dijuntit negasi P atau Ki artinya P atau Ki disini saya pause P atau Ki disitu dia ekivalen dengan negasi P maka Ki ya disini negasi P benar negasi P disini juga benar maka Ki dia harus benar supaya implikasi tersebut bernilai benar kesimpulannya kesimpulannya adalah Ki disebut dengan silogisme disjungsi cara selanjutnya nomor 5 simplifikasi penyederhanaan penyederhanaan kalimat kondungsi P maka Ki dia berilai benar kalau P benar dan Ki benar jika kita punya premisnya itu maka kesimpulannya bisa dua bisa P karena P nya berilai benar atau bisa Ki karena Ki nya juga berilai benar jadi disini kesimpulannya bisa P bisa Ki penyederhanaan dari contohnya saya suka nasi dan saya suka roti ini menggunakan dan artinya kalau disimpulkan misalkan ada kalimat saya suka nasi dan roti kesimpulannya saya suka nasi benar saya suka roti benar tugas dengan syarat kalimat itu adalah kalimat yang benar maka bisa disederhanakan ke diri satu berikutnya penambahan penambahan dengan menggunakan disjungsi kita punya premis satunya P dia penilai benar ingat disjungsi dia penilai benar jika kita punya P atau Ki dia penilai benar kalau salah satunya benar kecuali yang eksklusif kalau eksklusif kan tidak mungkin dua-duanya benar tapi yang kita pakai disini adalah yang yang inklusif secara umum P atau Ki dia benar kalau begitu kasusnya nah pada kasus ini saya pause P nya benar kalau kita kasih tambahan atau Ki apapun Ki nya mau benar mau salah kalimat itu pasti benarnya kenapa karena P sudah benar jadi kalau P nya benar Ki nya salah dia juga benar P nya benar Ki nya benar dia juga benar karena kita sudah punya modal P benar Ki mau benar mau salah jadi misalnya saya punya kerapi satu Ki kesimpulannya Ki atau L oke Ki atau S oke Ki atau M terserah oke semua karena Ki nya sudah benar oke terakhir konjungsi kita punya dua premis premis satu nya P premis duanya Ki P benar Ki benar maka konjungsi dari mereka right pasti benar jadi kalau kita punya dua premis atomik kita bisa menyimpulkan dengan menggunakan konjungsi P dan Ki oke aman oke sampai sini kalian harusnya berekspresi seperti itu ya semoga kalau ada yang begini tonton tonton videonya lagi berulang dari awal ya oke latihan satu nah ini kita belajar jadi pak polisi ya pak polisi yang tahu matematika tidak salah tangkap ya contoh kita punya tiga orang Indra Iqbal sama Parno adalah sekelompok pembunuh mereka tertangkap dan sedang diintugasi oleh polisi dengan menggunakan poligraf ini salah satu metode di ilmu detektif ya poligraf nanti ada jelasannya di bawah dari hasil inatigasi Indra berkata Iqbal bersalah dan Parno tidak bersalah dan menunjuksi di sana Iqbal ini Iqbal ini Parno Iqbal berkata jika Indra bersalah maka Parno bersalah kalimat implikasi atau kondisional orang ketiga Parno berkata saya tidak bersalah dari aman ini ya saya tidak bersalah tetapi Iqbal atau Indra yang bersalah kita mau cek mata yang bersalah dari ketiganya ada clue di sini tuliskan pernyataan dari tiap tersangka ke dalam proposisi logika jadi nanti kita buat permisalan proposisi atau kemudian tulis tabel kebenaran dari pernyataan tiga tersangka tersebut tentukan siapa saja yang bersalah bersalahkan tabel kebenaran yang dibuat berserahkan poligraf seseorang dinatakan bersalah jika dia telah berbohong sementara kedua temannya menyatakan kebenaran kita mau mencari dari tiga oh ini tadi belum ya saya tidak bersalah tetapi ini konjungsi dan disjungsi dari tiga orang ini mana yang satu orang menyatakan kebohongan sementara dua orang lainnya mengatakan kebenaran kita akan tahu berdasarkan keterangan ketiganya kita misalkan tiga pernyataan PQR P nya Indra tidak bersalah I nya Iqbal tidak bersalah R nya Parno tidak bersalah proposisi logikanya tadi kita punya Indra berkata Iqbal bersalah Parno tidak bersalah Iqbal bersalah berarti negasi Q dan Parno tidak bersalah R kemudian Iqbal berkata jika Indra bersalah maka Parno bersalah Indra bersalah negasi P Parno bersalah negasi L jika negasi P maka negasi L yang ketiga Parno dia mengatakan saya tidak bersalah tetapi Iqbal atau Indra yang bersalah saya tidak bersalah berarti Parno tidak bersalah tetapi dan P bersalah I bersalah R dan negasi P atau negasi D kita buat afil kebenarannya tadi kita punya Indra adalah negasi D dan R negasi D dan R Iqbal negasi P maka negasi R Iqbal Iqbal Kopari P P P P P P Pernor nya berbilang R dan negasi P atau negasi R dan negasi P atau negasi P oke ada ada tiga orang maka kita punya delapan kemungkinan di sana delapan kemungkinan masing-masing dibuat tabel kebenarannya negasikan R negasi P maka negasi R dan seterusnya nah dari sini kita cari berdasarkan poligraf tadi berdasarkan poligraf kita nyari yang benarnya dua salahnya satu satu orang berbohong dua yang lain menyatakan kebenaran kita cek dari baris satu dulu 2F tidak boleh atau tidak memenuhi 2F 3T 2F 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 baris ke tujuh kita punya 2T baris ke delapan 2F artinya yang memenuhi itu adalah ketika di baris ke tujuh yaitu ketika Indra mengatakan kebenaran Parno mengatakan kebenaran Iqbal mengatakan kebohongan nah dari situ baru kita cek di kalimat yang masing-masing Iqbal dari kabel kebenaran tersebut pernyataan Iqbal yang bernilai salah dimana yang lainnya bernilai benar sehingga dapat disimpulkan bahwa yang bersalah adalah Indra dan Iqbal dari mana lupa yang bohongkan Iqbal kok yang salah Indra dan Iqbal ikut-ikut kita balik kita balik ke pernyataan masing-masing jadi yang benar tadi si Indra sama si Parno ya Indra sama Parno kita balik ke sini saya yang benar yang benar Indra sama Parno ini benar ini benar Iqbalnya salah sekarang kita cek kata-kata mereka Indra berkata benar Iqbal bersalah dan Parno tidak bersalah kalau dia benar kalimat konjungsi itu berarti kan ini benar ini juga benar artinya kita punya Iqbal bersalah Parno tidak bersalah pernyataan Parno dia bernilai benar saya tidak bersalah tetapi Iqbal atau Indra yang bersalah saya tidak bersalah ini kan kalimat konjungsi ini kan ini benar ini juga benar nah sekarang kalimatnya Iqbal jika Indra bersalah maka Parno bersalah Indra bersalah tadi benar atau enggak belum tahu Parno bersalah benar atau enggak salah karena disini Parno tidak bersalah dia bernilai benar sehingga kalau dibuat Indra salah maka Parno salah disini dia bernilai salah implikasi itu benar kalau disini dia salah artinya Indra bersalah adalah kalimat yang salah dia bernilai salah dia bernilai salah maka disini dia harus benar dia harus benar maka Indra bersalah benar kemudian kalau disini kalimatnya atau ya mana Iqbal bersalah benar ini ya Parno tidak bersalah benar Indra bersalah ini benar jadi kesimpulannya adalah Parno tidak bersalah Indra bersalah Iqbal bersalah kesimpulannya tadi Indra dan Iqbal bersalah aman? oke sekarang tugas kalian ada latihan dua dan latihan tiga ini nanti silahkan dikerjakan individu hasil kerjaannya di upload di filmnya yang sudah pernah kalian buka kapan dulu ya jadi bisa dikerjakan di tangan kemudian di foto di upload atau kalau kalian mau ketik rajin ketik punya waktu banyak silahkan di ketik kemudian di upload tapi saya lebih suka kalau kerjaan tangan oke latihan dua sebuah pulau didiamil dua suku asli ini contoh yang kapan dulu pernah kita bahas ya penduduk suku pertama selalu mengatakan hal yang benar sedangkan penduduk suku lain selalu mengatakan kebohongan Anda tiba di pulau itu dan bertanya kepada seseorang penduduk kita gak tahu dia dari suku benar atau dari suku bohong kemudian si penduduknya berkata banyak buah disini dan jika ada air terjun maka ada pelangi setanjang hari nyatanya tidak ada pelangi nah kalian harus mencari kesimpulan jadi disini kan ada dua premis premis satu banyak buah disini dan jika ada air terjun maka ada pelangi setanjang hari premis duanya nyatanya tidak ada pelangi jadi ada premis satu ada premis dua gunakan tujuh metode yang sudah dibahas di depan untuk menentukan kesimpulannya itu ada air terjun gak disana apakah kesimpulannya ada air terjun oke yang kedua yang harus kalian kerjakan ini satu yang kedua ini ada di buku yang kalian punya saya lupa halaman berapa itu ya jadi tentukan suatu kesimpulan yang valid dari A sampai L jika ada jika gak ada gak masalah jadi A jika C maka negasi B premis duanya negasi C kesimpulannya apa B negasi S maka negasi T premis duanya negasi T kesimpulannya apa C premis satunya negasi M maka N premis duanya negasi M kesimpulannya apa dan seterusnya kasih keterangan kalian pakai modus apa ya mau ponen mau tolin silogisme dan seterusnya kasih keterangan disana misalnya ini kesimpulannya C pak harusnya pakai ini gitu ya dan seterusnya ya silahkan dikerjakan di upload di situ di 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 learn jangan lupa identitasnya ya ini kerja individu jangan lupa identitas ini oke jika ada yang mau ditanya-tanya silahkan kalian bertanya di learn juga dengan layanan diskusi yang disediakan pak saya mau nanya ini boleh nanti bisa interaksi disana ya oke sudah sampai sini untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai validasi argumen validasi argumen jadi kita akan menentukan argumen itu valid atau enggak jika diberikan premis bersama kesimpulannya ada banyak premis kemudian dari kesimpulan kita cek apakah argumen yang diberikan atau konklusi yang diberikan itu sesuai dengan transnya atau enggak ya modalnya masih sama 7 7 cara tadi modalnya masih oke sampai sini terima kasih selamat belajar selamat mengerjakan latihannya saya akhiri selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan selamat mengerjakan